Nah malinoise juga sama, boderkoli juga sama Bisa dibilang malah boderkoli sedikit lebih lincah Jadi diantara banyak anjing, ada yang spesialis Anjing bodoh-bodoh cuma jaga doang Ada anjing yang memang tenaganya kuat Ada anjing yang family dog Soalnya kasihan ketika kita mendiskreditkan salah satu ras anjing Dibilang bodoh, dibilang galak, dibilang apa Sebenarnya itu salah tempat sih menurut saya Ya sahabat ini kan saya bersama Kota Amrin di FunSmart Jadi memang semacam tempat pelatihan anjing Ini misalnya dog school ya Dog Academy juga bisa Kan udah banyak ketemu sama beberapa jenis ras kan Nah kalau saya sempat baca sih di literatur Anjing-anjing yang pintar tuh misalnya kayak boderkoli, melenoise, herder Koodle termasuknya pintar juga ya Nah kalau bayangan saya ini Kalau boderkoli kan tidak identik dengan anjing yang penjaga Melenoise walaupun dia anjing pengembala Tapi sering menjadi kayak anjing polisi ya Jadi imagenya penjaga Ada perbedaan mendasar nggak sih antara koli sama ini Kan sama-sama pinter tapi apakah lebih galak atau lebih keras kepala atau apa Oke, kalau dari pengalaman aja nih Jadi boderkoli sebelum saya yang ini Ini terakhir ras terakhir yang ada di FunSmart Sebelum ini ada 17 boderkoli Oh 17 boderkoli Akhirnya saya jual-jual ke murib Ya sebenarnya ini juga nggak di keep Sisaan malah Tadinya saya keepnya yang merl Tapi ditawar orang, dibeli sama orang 125 Itu warnanya jarang sekali kan? Ya, yang abu-abu itu ya Nah kesimpulan saya boderkoli sama malenoise Sama-sama sempurna Gampang dilatih yang tadi abang Luki Hakim bilang Dua kali, tiga kali dia ulang Dia langsung hafal Nah malenoise juga sama Boderkoli juga sama Bisa dibilang malah boderkoli sedikit lebih lincah Lebih atletis ya Untuk saldo-satunya untuk agility dia lebih cepat Lebih lincah Cuma kekurangan di boderkoli adalah yang tadi Nggak bisa proteksi Jadi kalau kita mau nyari anjing yang proteksi Berarti boderkoli udah gugur Nah untuk malenoise Dia bisa ngimbangin di agility Dia bisa proteksi Dia bisa anjing keluarga Nah cuman yang tadi Kalau proteksi udah dimainin Dia mesti pro baru Ya hitungannya selesai latihan sama pelatihnya Kalau nggak bahaya Nah untuk boderkoli 90% lebih aman kepada manusia Nah tapi balik lagi Kalau kita nyarinya yang proteksi Berarti boderkoli udah gugur Tapi kalau kita mau nyari family dog Boderkoli tepat Nah cuman malenoise bisa ngimbangin kehebatannya si boderkoli Kalau boleh saya Ini saya punya kesimpulan pribadi nih Jadi diantara banyak anjing Ada yang spesialis Anjing bener-bener cuman jaga doang Ada anjing yang memang tenaganya kuat Ada anjing yang family dog Kalau menurut saya apakah benar Kalau malenoise itu cenderung anjing yang hampir bisa semuanya Hampir bisa semuanya gitu Kalau untuk di fansmart iya jawabannya Karena kalau kompetensi Misalnya saya nggak jelekin apapun ras ya Karena ras punya kelebihan Misalnya kayak husky Dia seolah-olah dibilang anjing bodoh Padahal tidak anjing husky itu bukan bodoh Cuman memang dia tuh biasa narik kereta Jadi kalau A2 narik kereta Saya rasa malenoise pasti kalah kan Ya kalah Nah karena punya spesialis Tapi kalau misalnya untuk di Indonesia Misalnya saya pengen punya anjing yang Yang bisa buat semuanya Bisa proteksi Bisa buat alarm Bisa buat teman Agility dan semua-semua Cenderung yang paling Lengkap Lengkap Ya malenoise ya Karena kalau kita bicara road failure Oh itu anjing menjaga Dia juga macam-macam Tapi kalau bicara untuk Kelincahan karena dia badannya lebih bongsor Pasti lebih berat Lebih berat kan Dan kalau Koli walaupun dia lincah Tapi untuk proteksi Dia terlalu soft Iya Jadi ya tadi untuk proteksi Nanti buat dia bebang Karena dia sebenarnya Dia melawan insting pribadinya Insting personalnya Bahwa dia sebenarnya bukan anjing yang benar-benar Proteksi Proteksi kan Gitu Ya 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 Tapi kembali Bahwa itu semua anjing Tergantung bagaimana melatihnya kan Tergantung ke owner-nya juga yang tadi Ras itu cocok ya buat dia Kalau dia cocok ya gak ada masalah Jadi intinya Semua ras boleh dipiara Semua punya kelebihan Yang tadi disebutin Semua punya istimewanya Terbalik ke orangnya Bahkan Buat ukuran anjing yang Gak bisa ngapa-ngapain Cuma diem aja Itu buat sebagian orang itu Sempurna Karena apa Saya pengen punya anjing yang di apartemen Yang dia diem Gak gonggong Gak usah ngapa-ngapain Yang tinggi diem aja Cuma nonton TV Di samping Cuma dilus-lus Dia bisa diem gitu Itu kalau salah Pilih anjing Ini juga bakalan berantakan Nah ini tipsnya bagus nih Jadi gini Waktu kita mau beli anjing Atau adopsi anjing Jadi kita lihat karakternya dulu Kalau kita memang buat anjing pet Sayang-sayang doang Berarti belinya yang kalem Yang tadi kayak grudge gitu Yang kalem-kalem Yang takut-takut Yang malu-malu Nah tapi kalau kita mau beli Yang anjing buat penjaga Tadi belinya kayak bas Yang enerjik Yang suka gonggong Suka lari Suka gigit apapun mainan Terus ketiga Yang tadi mau family Tapi mau pinter Ya tadi salah satu Border Collie Jadi bisa buat dilatih pinter Tapi bisa buat main dalam ruangan Dia juga bisa Nah tapi kalau kita pilihnya salah Tadinya kita mau beli proteksi Eh kita belinya Dapatnya yang pemalu anjingnya Setengah mati Setengah mati Anjingnya stress Yang ada Injungnya jadi galak Soalnya kasihan Ketika kita mendiskreditkan Salah satu ras anjing Dibilang bodoh Dibilang galak Dibilang apa Sebenarnya itu salah tempat sih Menurut saya Salah tempat aja Kalau kita pengen Misalnya Pengen di dalam apartemen Jangan piara Menurut saya Jangan piara anjingnya terlalu besar Karena Karena nanti dia akan Dia perlu nyalurin energi kan Dan apartemen kurang cukup Ini Dan kalau misalnya pengen Punya anjing yang kalem Ya Tadi pudel Pinter kalem Jadi memang kita Baca dulu Kita cari dulu Dan kalau misalnya Sudah punya anjing Dan ingin dilatih Bisa langsung datang ke Fansmart Ini bisa diaksesnya Melalui apa aja Ya ada Latihan online Ada Beli DVD-nya Terus bisa datang ke sekolahnya Bisa private juga Dimana menghubunginya Ya langsung aja 0857-1155-7000 Pelongafansmartacademy.com Itu whatsapp ya Sekali lagi pelan-pelan 0857-1155-7000 Ada instagramnya atau gak perlu Ada Instagram fansmartacademy Fansmartacademy Oke mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax